Suami artis Bunga Citralestari Tiko Aryawardana penuhi panggilan pendidik Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis pagi. Tiko dilaporkan mantan istrinya Aryawinarto atas dugaan tindak pidana penggelapan dana perusahaan sebesar 6,9 miliar rupiah. Kesatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Bintoro membenarkan adanya pemeriksaan perdana terhadap Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan Tiko dilakukan usai ditingkatkan status perkara ini dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ya, Tiko dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh mantan istrinya. Berinisial, maksud kami, bernama Aryawinarto lantaran diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan PT. Atfaya Sanjaya di tahun 2015 hingga 2021. sebesar 6,9 miliar rupiah. Jadi, untuk laporan dari mantan istrinya itu adalah laporan penggelapan dalam jabatan di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi, ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi.